Seorang remaja tewas tertabrak truk saat mengendari motor di jalan Raya Tiga Raksa, Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Ayah korban yang datang ke lokasi kejadian histeris melihat putrinya tewas mengenaskan. Ayah korban yang datang ke lokasi kejadian ini histeris setelah melihat putrinya tewas tertabrak truk di jalan Raya Tiga Raksa, Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, selasa sore. Bahkan ayah korban yang kesal sempat melakukan kekesalannya dengan menendang pintu mobil truk yang menabrak putrinya hingga tewas. Peristiwa bermula saat Ika dan teman yang masih berusia 13 tahun ini melaju berboncengan sepeda motor dari arah Tiga Raksa menuju kawasan Cisoka. Saat akan belok kanan masuk ke gang, tiba-tiba saja truk yang dikemudikan Ahmad Yani datang dengan cepatan tinggi dari arah berlawanan dan menghantar sepeda motor korban. Ika tewas telah terlindas ban truk, sementara Desti, temannya, mengalami luka berat. Unit laka lantas dari Satlantas Poresta, Tangerang yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dengan laka sobir truk dan memeriksa sejumlah saksi. Karena itu ada yang gelok ke arah kanan ya, makanya motor itu udah gaya goyang juga karena udah ketatapan sama mobil gitu. Nah dari situ makanya, cuman yang kasihnya tuh yang dibonceng, yang dibonceng itu yang udah belindas. Makanya saya suruh angkat tuh yang dilindasnya itu supirnya saya baru saya keberang. Pusai identifikasi, jenazah korban dibawa ke RS Udebala Raja untuk keperluan otopsi. Sementara korban luka berat masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Harapan Mulya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Rani melaporkan.